Sewaktu saat ada orang datang mengatakan bahwa tahlilan itu bit'ah Saya sampaikan bahwa tahlilan itu adalah tradisi yang dibangun oleh ulama masa lampau Dimana pada zaman dahulu ada salah satu wali songo yang namanya Sunan Kalijogo Nah Sunan Kalijogo ini sewaktu saat didatangi oleh masyarakat, Kanjeng Sunan Saya kebetulan habis ke patent, keluarga saya baru saja meninggal Nah kebiasaan masyarakat pada waktu itu, itu kalau ada yang meninggal Masak nasi, nasinya dibungkus daun, ditaruh di perempatan jalan, ditaruh di pojuan rumah Nah kenapa kok ditaruh di perempatan jalan dan ditaruh di pojuan rumah? Jawabannya adalah kepingin buang sengkolo Sengkolo itu maksudnya sial Nah ketika datang kepada Sunan Kalijogo, boleh gak ini saya lakukan? Nah ternyata Sunan Kalijogo dengan hikmah dan kebijaksanaannya Beliau berda'wah dengan konsep Udu'u ila sabili rabbika bil hikmah wal maw'idotil hasana Wajadil hum bil latihia ahsan Maka beliau tidak serta-merta mengatakan ini salah, ini keliru Tetapi beliau dengan kebijaksanaannya mengatakan Kamu kalau mau buang sengkolo, itu jangan cuma masak nasi Karena sial yang dibuang terlalu sedikit Nah terus gimana Kanjeng Sunan? Kamu sembelau sapi, sembelau kambing Supaya apa? Supaya sial yang dibuang ini semakin besar Secara pikiran orang zaman dulu dipikir-pikir ini masuk akal Akhirnya mereka nyembelai sapi, nyembelai kambing Bikin sate, bikin gulai, bikin rawon dan lain sebagainya Begitu makanan sudah matang menghadap kepada Sunan Kalijogo Kanjeng Sunan, ini makanannya sudah matang Mau ditaruh di pojokan rumah yang mana Mau ditaruh di perempatan jalan yang mana Nah kemudian Sunan Kalijogo mengatakan Sejak kapan perempatan jalan sama pojokan rumah makan sate gulai? Kamu panggil itu tetangga-tetanggamu Kanan, kiri, depan, belakang Utamakan yang fukoro dan masakin Ajak untuk berkumpul bersama-sama Kita doakan orang yang sudah meninggal Supaya dosa-dosanya diampuni oleh Allah Dan kebaikannya diterima oleh Allah Maka inilah asal-muasal terjadinya tradisi tahlilan yang ada di Nusantara ini